Angin duduk, siapa tahu apa artinya angin duduk. Ini cerita ya, ketika saya koskap, belum jadi dokter kan, nah itu kalau jaga malam, datanglah kereta, tektok, 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 gotong orang, orangnya itu kerokan, aduh ini angin duduk, angin duduk, dan biasanya orang itu meninggal. Saya, saya tetap gelisik, kenapa kalau orang datang jam 2 malam, jam 3 malam, dengan sakit di ulu hati, nah ternyata orang Jawa mengatakan angin duduk, duduknya di ulu hati, nah kemudian mereka kerokin, punggunya dikerokin merah-merah, dan baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian ternyata di rumah sakit, setelah di SDG, ternyata itu serangan jantung. Nah yang namanya angin duduk itu sebetulnya angkina pektori, yaitu sakit di ulu hati, seperti tersikam, dan kemudian menjalar ke tangan sebelah kiri, sampai ke begini, sampai ke ujung, apa ini namanya, jendrik itu. Oke, jadi biasanya di kiri, tertusuk di sini, di kiri, laki-laki, umur 40 tahun atau lebih, datang dengan kerokan dan sakit di ulu hati, itu biasanya serangan jantung. Itu bayangin sekian puluh tahun yang lalu, ketika saya belum jadi dokter. Maka kemudian saya jatuh hati, untuk ingin jadi dokter ahli jantung. Nah itulah angin duduk, itu angkina pektori, di mana pembuluh darah koronel, terjadi penyumbatan mendadak. Dan kemudian penyumbatan itu, artinya, darah yang harusnya dialirkan ke otot jantung, tidak mengalirkan otot jantung, sehingga otot jantungnya berhenti, karena sel-sel otot jantungnya, harusnya menerima, makanan dari darah yang dialirkan di situ, menjadi mati. Semakin besar sel-sel yang mati, di otot jantung, semakin besar, orang itu akan mati. Maka sangat penting, namanya golden period, seberapa lama, kalau sekarang, tapi sekarang, enam jam setelah sakit jantung, insya Allah itu, orang akan hidup lagi. Karena sekarang sudah ada PTCA, atau pemasangan ring, atau di bedah mendadak. Nah itu, tergantung dari di mana penyumbatannya, dan seberapa beratnya penyumbatan itu. Jadi sekarang, pertolongannya memang harus dihilangkan, sebetulnya itu. Itulah angkina pektoris yang saya kenal pertama. Dan akhirnya, saya menjadi dokter jantung sekarang, dan serangan jantung, masih menjadi momok utama. Maka, jangan sepelekan, kalau Anda, laki-laki, berumur 40 tahun atau lebih, Anda mempunyai keturunan. Ayah Anda, meninggal mendadak, hati-hati. Segeralah ke rumah sakit jantung. Ke rumah sakit yang benar-benar, sudah pasti ngurusin jantung. Jangan ke rumah sakit terdekat. Kadang-kadang, rumah sakit yang terdekat dengan Anda, belum tentu, ada dokter yang, betul-betul mengerti, tentang penanganan itu. Nah, makanya, kalau Anda, jelas-jelas, menerita, angin duduk, Anda harus berpikir, harus segera, ke dokter jantung, ke rumah sakit jantung. Jadi, angin duduk, jangan dianggap sepele, jangan dianggap, bahwa akan hilang dengan kerokan. Dan insya Allah, sekarang, itu bisa ditolong, dengan cepat. Bila Anda mendapatkan dokter yang tepat, dan rumah sakit yang tepat. Saya, Siti Fadila Supari, untuk Indonesia Sehat.